Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi Saya kutip dari media online News.onlineindo.tv Dengan judul UAS DITOLAK CARAMA DI BOGOR Karena dianggap memancing keresahan MPS Angkat bicara Ustaz Abdul Somad UAS DITOLAK SEJUMLA ORANG Yang mengatasnamakan Warga Citra Indah City Jonggol Bogor, Jawa Barat Penelakan pencerama Kondang itu pun Ramai dibicarakan netizen Usai video sikap warga itu Diunggah ke media sosial Twitter Video penolakan itu Diunggah akun Twitter Ad Dewi 011 Yang menyebut Sebagai warga Citra Indah City Mereka tegas-tegas Menolak kedatangan UAS dalam acara Tablik Akbar Yang dijauh Lualkan berlangsung 17 Juni besok Seorang pria Yang mengatasnamakan Pengurus Citra Indah City Mengungkapkan warga Menolak kedatangan UAS Karena memancing Keresahan Kami Kami masyarakat Citra Indah City Dengan berat hati Menolak UAS Untuk datang Cerama Di tempat Kami Sampai batas Yang belum Ditentukan Kata pria itu Hal ini Demi menjaga Ketentraman Dan maruah Yang diajarkan Para sesepu Sambungnya Dalam video itu Juga diungkapkan Alasan warga Menolak Kedatangan UAS Menurutnya Hal itu Untuk menjaga Kedamaian Dan ketentraman Dari sejumlah Masyarakat Khawatir Jika kedatangan UAS Bisa menimbulkan Hal-hal Yang tidak Diinginkan Oleh warga Meredarnya Tayangan video Penolakan Itu pun Kemudian Langsung Direspon Metician Mereka Menyayangkan Sikap Hingga Toleransi UAS Dalam Memberikan Contoh Kerap Menyinggung Agama Lain Dan Dianggap Bisa Memecah Belah Umat Islam Lagi-lagi Muncul Settingan Dari Kelompok Yang ingin Memecah Belah Islam Dengan Merendahkan Dan Dibuat Seolah-olah Masyarakat Setempat Tak Menyukai Atau Menolak Ulama Dasar Komunis Inilah Ciri-ciri Negara Bakal Dikuasai Komunis Maju Terus UAS Maju Terus Kata Warganet Publik Akbar Artinya Menyampaikan Risalah Atau Cerama Secara Terbuka Dan Dihadiri Oleh Umat Dengan Jumlah Yang Cukup Besar Masalah Timbul Ketika Acara Tersebut Yang Seharusnya Untuk Menguatkan Keimanan Dan Ketakuan Umat Namun Diisi Atau Disalah Gunakan Cuit Warganet Lainnya Semoga Insap Dan bisa Interpeksi Diri Bahwa Siar Agama Itu Sangat Tidak Baik Menjelekan Umat Lain Baik Sesama Agama Maupun Agama Lain Terlebih Di Negeri Kita Tercinta Ini Adalah Negeri Yang Penuh Suku Adat Dan Kepercayaan Yang Harus Menjunjung Tinggi Keberagaman Maupun Perbedaan Kata Warganet Lain Sebelumnya Abdul Semat Beserta Keluarga Juga Ditolak Masuk Oleh Pihak Imigrasi Singapura Kementerian Dalam Negeri Singapura Lantas Menyampaikan Alasan Penolakan Masuk UAS Dan Menyampaikan Alasannya Lewat Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri Begitu Sadraku Yang Terjadi Akhir-akhir Ini Dan Ini Selalu Dipiralkan Sud Ya Ada Mulai Dari Ya Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Channel Ini Kawan Jadi UAS Dipiralkan Waktu Ditolak Di Singapura Nah Ini Di Bogor Ya Ada Ada Apa Sebenarnya Ini Ini Saya Bicarain Ya Ada Apa Sebenarnya Membatasi Ruang Gerak Ulama Untuk Siar Ya Menyampaikan Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Walaupun Ya Kalau Saya juga Tidak Setuju Kalau Ada Cerama Itu Membahas Agama Orang Lain Di depan Publik Saya Tidak Setuju Tapi Pertanyaan Saya Apakah UAS Akhir Akhir Ini Melakukan Itu Kan Tidak Memang Dulu Pernalah Yang Piral Pidoja Sudah Bertahun Tahun Lamanya Dan Sudah Diklarifikasi Masa Ia Yang Lama Lama Yang Sudah Diklarifikasi Masih Dikaitkan Saat Ini Kan Gak Mungkin Karena Saya Masih Yakin Ulama Kita UAS Sudah Tidak Menyinggung Lagi Agama Di Luar Islam Sudah Fokus Kepada Bagaimana Keimanan Umat Islam Nah Jadi Yang Menolak Ini Kan Perlu Ditanyakan Toleransinya Seperti Apa Yang Nyata Nyata Itu Kayak Pendeta Saipudin Yang Sekarang Belum Ditangkap Itu Yang Nyata Jadi Kita Juga Harus Bijak Jangan Sampai Kita Setiap Hari Berbicara Toleransi Toleransi Tetapi Yang Berbicara Toleransi Sesungguhnya Dia Tidak Toleransi Yang Bisa Nanti Kalau Memang Disitu Di Saat Siar Agama UAS Ya Menjelekkan Agama Lain Selain Apa Di Luar Islam Ya Sisa Dilaporkan Kalau Memang Itu Dilakukan Pada Saat Cerama Dibogor Nanti Ya Kan Akhir 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 Tidak Ada Yang Begitu Inilah Yang Sebenarnya Malah Memecah Belah Persatuan Yang Begini Begini Inilah Yang Disebut Tidak Toleransi Saya Secara Pribadi Ya Juga Tidak Senang Kalau Ada Orang Ya Menyampaikan Sesuatu Di Pampublik Untuk Menjelekkan Agama Orang Lain Tapi Saya Punya Keyakinan Gak Mungkin Pada Saat UAS Datang Ke Bogor Itu Mau Menjelek Jelekkan Agama Di Lur Islam Gak Mungkin Jadi Kepada Saudara-saudaraku Yang Ada Di Bogor Yang Menolak UAS Ya Ikuti Aja Ceramahnya Kalau Menikuti Kalau Memang Ada Yang Disitu Menjelekkan Agama Lain Kan Sisa Dileporkan Ya Ini Kawan Saya Secara Pribadi Mendahakan UAS Agar Diberikan Selalu Kesehatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Ya Saya Juga Doakan Ya Saudara-saudara Yang Menolak Kedatangan UAS Karena Takut Ada Keresahan Saya Juga Doakan Agar Senantiasa Ya Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Dan Dimerahkan Rezikinya Yang Banyak Itu Hanya Kalau Saya Kawan Ya Tetap Semangat Mudah-mudah Kegiatannya Berjalan Lancar Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Sampai